Emang bener ya, kalau skincare yang harganya lebih mahal itu pasti lebih bagus? Atau pakai scrub tiap hari itu bikin kulit sehat? Atau pakai sunscreen itu cuma kalau cuacanya panas aja? Buat kalian yang mau tahu itu mitos atau fakta, keep on watching! Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang. Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini. Nah, buat kalian yang nggak perlu-perlu banget keluar rumah, tetap di rumah aja. Dan kalau kalian harus banget keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, dan tetap jauhin kerumunan ya. Nah, hari ini aku bakalan bahas nih beberapa mitos dan fakta di dunia skincare. Nah, jadi memang kalian tuh mungkin banyak banget yang udah denger atau udah baca beberapa yang akan aku sebutin nanti dan kalian masih salah menyerap informasi yang kalian baca atau denger tadi. Padahal kalian mungkin belum tahu dari dunia medis atau ilmiahnya itu seperti apa. Untuk yang pertama, aku bakalan bahas nih mitos tentang apakah produk tanpa pengawet itu pasti lebih aman? Nah, jawabannya itu adalah tidak. Jadi, kalau misalkannya suatu produk itu tidak ada pengawetnya, maka produk tersebut akan sangat mungkin menyebabkan iritasi pada kulit kalian. Karena tujuan dari ditambahkannya pengawet pada suatu produk itu adalah untuk menjaga supaya produk tersebut tidak mudah terkontaminasi dengan bakteri. Dimana kontaminasi bakteri inilah yang akan menyebabkan iritasi atau gatal atau kemerahan pada wajah kalian. Nah, yang kedua itu ada mitos di mana paraben itu menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Nah, mitos ini tuh banyak banget beredar di masyarakat dan sampai banyak banget produk-produk yang ditulis paraben free. Padahal, dari badan pengawas obat dan makanan, paraben itu adalah salah satu contoh pengawet yang diperbolehkan ada di dalam produk. Jadi, untuk mitos paraben menyebabkan ketidakseimbangan hormon itu adalah sesuatu yang salah. Jadi, paraben itu sudah banyak banget dipakai bahkan lebih dari puluhan tahun yang lalu. Dan selama puluhan tahun digunakan tidak pernah ada laporan bahwa paraben menyebabkan efek negatif pada kulit kita. Dan bahkan menurut penelitian, paraben ini tuh paling sedikit menyebabkan reaksi alergi pada kulit kita. Nah, yang ketiga itu ada mitos yang mengatakan bahwa skincare yang lebih mahal atau bahkan yang paling mahal itu adalah skincare terbaik. Nah, ini juga banyak banget beredar di masyarakat yang bilang kalau skincare itu baik atau tidaknya, sebuah skincare ditentukan dari harganya. Itu bener-bener salah banget. Jadi, skincare yang baik atau tidak, skincare yang efektif atau tidak, itu bener-bener tidak bergantung pada harga produknya. Pemilihan skincare untuk kita atau masing-masing dari kita itu tuh harus disesuaikan dengan kondisi kulit kita dan apa yang kulit kita butuhkan. Jadi, jangan pernah memilih skincare itu hanya dari harganya yang paling mahal atau yang lebih mahal. Karena semua tergantung dari kandungan di dalam skincare tersebut. Jadi, tidak ada jaminan bahwa skincare yang lebih murah itu tidak punya efeknya dibandingkan dengan skincare yang lebih mahal. Nah, yang keempat itu ada mitos yang mengatakan bahwa penggunaan scrub yang lebih sering itu akan menyebabkan kulit kita jauh lebih sehat. Nah, ini juga mitos yang udah banyak banget diomongin dengan adanya penggunaan scrub itu menjamin muka kita lebih bagus. Nah, itu salah juga. Jadi, penggunaan scrub itu memang boleh dikerjakan tapi tidak setiap hari. Jadi, penggunaan scrub yang setiap hari kita lakukan itu bisa banget mengiritasi kulit kita dan membuat kulit kita itu rusak dan juga bisa luka dan juga terkelupas. Selain itu, penggunaan scrub apalagi dengan waktu yang sering banget itu bisa ngilangin minyak dan juga proteksi dari kulit kita. Jadi, membuat kulit kita lebih mudah iritasi juga merah-merah. Dan yang mitos terakhir yang juga banyak banget diomongin itu adalah penggunaan sunscreen hanya ketika cuaca panas. Nah, ini juga salah banget 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 banget. Penggunaan sunscreen itu wajib dipakai itu bahkan di saat cuaca yang tidak panas. Jadi, memang penggunaan sunscreen itu diharapkan dilakukan setiap hari bahkan di reapply atau diulang pemakaiannya setiap 2 jam. Karena berdasarkan penelitian, dengan kalian tidak menggunakan sunscreen pada cuaca yang tidak panas sekalipun, itu akan memungkinkan kulit kalian itu terbakar atau get burn. Nah, kalau misalnya kalian tidak pakai sunscreen meskipun cuacanya juga nggak panas, itu tidak menjamin bahwa kulit kalian tidak akan burn atau terbakar. Jadi, untuk penggunaan sunscreen itu adalah wajib dipakai setiap hari dan wajib untuk di reapply atau dipakai ulang setiap 2 jam. Nah, dari 5 mitos dan fakta yang udah aku sebutin tadi, aku harap kalian bisa lebih selektif lagi dalam memilih atau menyaring informasi yang kalian dapat. Apalagi kalau informasi tersebut tidak diucapkan atau tidak ditulis dari orang yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.